Bakti sosial ini mengusung tema Ibu Sehat, Anak Cerdas menuju Indonesia Umas dari 2045. Kegiatan yang diawali dengan senang untuk ibu hamil, dilanjutkan dengan pembukaan oleh Rektor Unhas, serta beragam layanan kesehatan seperti penyeluhan gisi seimbang dan kehamilan sehat, serta pemeriksaan kesehatan ibu hamil, yang terdiri dari antenatal care atau AEC, ultrasonografi atau USG, gula darah sewaktu atau GDS, dan hemoglobin atau HB. Untuk masyarakat umum, tersedia layanan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk penentuan status gisi dan konsultasi gisi oleh ahlinya. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Soedikin SHMM, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti kolaborasi nyata antara BKKBN Sulawesi Selatan dan Fakultas Kedokteran Unhas dalam menyokong program Seribu Hari Pertama Kehidupan, terutama untuk pencegahan stunting di masyarakat. Berikut penuturan dari Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan. Kami dari Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan tentunya bangga dengan kegiatan pada pagi hari ini yang diselenggarakan kerjasama antara BKKBN dengan Fakultas Kedokteran Unhas di mana ini adalah sebagai tindak lanjut tahun 2023, ingat sama waktu kami MOU, kebetulan kami juga baru masuk di BKKBN antara Fakultas Kedokteran dengan BKKBN, terutama kerjasama dengan seribu hari pertama kehidupan. Inilah wujud dari Fakultas Kedokteran, kerjasama dengan seribu hari ini telah mendampingi warga masyarakat atau ibu hamil yang ada di wilayah Makassar yang sementara terdekat para mahasiswanya sudah mengadakan pendampingan kepada ibu hamil sampai dengan usia anak 2 tahun. Ini bukti bahwa peran dari para mahasiswa, dari Fakultas Kedokteran untuk pencegahan stunting sudah dimulai dari para mahasiswa. Ketua Panitia Bakti Sosial Prodi Sarjana Kedokteran FKUNHAS, Dr. Ahmad Nurfawsi Kadir, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang sering diadakan Fakultas Kedokteran Unhas dengan berbagai tema dan sasaran kesehatan yang berbeda sesuai kebutuhan masyarakat. Kali ini, fokus kegiatan adalah kesehatan ibu dan anak untuk pencegahan stunting yang merupakan pelaksanaan lanjutan dari kegiatan di Viga Puskesmas sebelumnya. Kegiatan ini bukan kegiatan tahunan lagi, bahkan dalam satu tahun pun itu kami rutin adakan kegiatan bahkan 2-3 kali. Nah, pada kesempatan tahun ini mungkin ini adalah kegiatan yang kedua. Dan kegiatan ini pada kesempatan kali ini bukan cuma hari ini saja, tetapi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dari minggu lalu. Minggu lalu kami sudah lakukan kegiatan bakti sosial di 3 titik Puskesmas, yaitu di Puskesmas Kasih-Kasih, Puskesmas Tamalatya, dan juga di Puskesmas Minasa Upah. Sama targetnya untuk ibu hamil dan juga untuk screening anak. Nah, ini kegiatan bekerjasama dengan pihak BKKBN dan juga beberapa dari Departemen-Departemen yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, seperti Departemen Objin, Departemen Gizi, Departemen Anak, dan Departemen lainnya. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu saya bilang tadi fokusnya untuk ibu hamil dan anak, screening untuk ibu hamil dan screening untuk anak. Ada pun pemeriksaan-pemeriksaan lain di kegiatan hari ini, ada pemeriksaan kesehatan gratis dan pemeriksaan gizi gratis untuk masyarakat umum. Daktor Universitas Hasanuddin, Prof. JJ, sapan akrabnya turut mengapresiasi komitmen para mahasiswa Kedokteran Lenghas dalam program Seribu Hari Pertama Kehidupan atau HPK yang menjadi strategi pencegahan stunting untuk mendukung target Indonesia Emas 2045. Prof. JJ menegaskan bahwa seluruh mahasiswa FK Unhas, bahkan lintas fakultas, dilipatkan dalam program pendampingan kelompok beresiko stunting di Makassar. Ini adalah suatu program yang bukan hanya sekedar bakter sosial, tapi pada hari ini juga kita melunching atau soft launching suatu tekad yang luar biasa dari teman-teman fakultas kedokteran untuk mengawal program Seribu Hari Pertama Kehidupan. Ini adalah kunci untuk memberantas stunting. Oleh karena itu, pembimbingan, pendampingan, dan edukasi untuk Seribu Hari Pertama Kehidupan kami akan extend untuk seluruh mahasiswa FK Unhas. Bukan hanya mahasiswa kedokteran, mahasiswa kedokteran akan memimpin kelompok-kelompok kecil, tapi kita berharap keterlibatan seluruh mahasiswa FK Unhas agar bisa meng-cover kalau boleh minimal setengah ataukah kelompok-kelompok yang rentang terhadap potensi stunting itu akan dikawal by name, by address selama seribu hari oleh mahasiswa FK Unhas, oleh sipitas Akademika FK Unhas. Kita sebut programnya, program Eridicating Stunting oleh Universitas Asanudin. Kegiatan faktis sosial ini diharapkan menjadi pemicu pelibatan seluruh pihak dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak demi Indonesia Emas 2045. FNSEP TENIS NUAL, UNHAS TV